Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di praktikum hidrometri acara 2 pengukuran jam wilayah Nah setelah teman-teman mendapatkan materi dari PPT ini ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana membuat peta persebaran hujan biaya dengan metode nah kemarin asisten sudah memberikan ini sudah mendapatkan tiga kali ini ya analisis frekuensi curah hujan sama curah hujan hidup ini saya akan menunjukkan bagaimana mengkonversi Excel nya jadi SAP yang pertama teman-teman buka ini buka file curah hujannya sudah ada stasiun bisa ada koordinat sama elevasi sama curah hujan di tiap tahun kemudian dibagi perbulannya nanti teman-teman pilih Hai satu tahun Hai yang datanya itu paling lengkap misal saya pakai tahun 2000 bulan ini Hai harus Hai blog ini 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 oke Hai terus buat file baru Oh ya yang tadi di copy ini di copy di file yang baru ini di paste ini di ini di ini di kasih yang bagian sinaja ada ada ini X nya ini Y nya ini elevasi ini kita spikasi ini namanya oke kemudian teman-teman save save terserah dimana save X saya misalnya disini jadikan misalnya hari Juni 2000 nah tipenya teman-teman ganti ke ini Excel tahun 97 2003 format formatnya Excel ini itu save oke nah ya selesai jangan lupa di close oke lakukan seperti itu di bulan bulan yang teman-teman pilih kan total ini selamat menikmati 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 selamat menikmati